Halo semuanya, selamat datang di channel Fikso Adi Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan mencoba Satu buah kapal dari Japan Full item Japan juga Yang dimana disini kita akan mencoba Kapal JN Zulikaku Salah satu kapal induk yang menurut gue Sangat-sangat layak untuk dibeli Kenapa manufurnya sangat ringan Dan juga darahnya cukup tebal Nah, ini gue coba build dengan Full item-item Japan Bumbu Japan Pertama Type 07 Sum Kenapa? Nanti kalau ada lele Kita bisa pakai 07 Sum ini Sebenarnya yang paling bagus disini Bawa rim, cuman kan rim gak ada Yang dari Japan Atau rudal anti pesawat itu belum ada Untuk yang item Japan Jadi kita pakai Type 07 Sum aja Untuk pesawat strike factornya disini gue pakai F2 Super Kai Ini bagus banget temen-temennya Karena menurut gue pesawat ini tuh Sangat-sangat layak untuk dimiliki gitu ya Terus disini factor ATDX Disini pakai bomber P1 Yang paling mantep desainnya ya Udah kayak pesawat penumpang Drone gak ada drone dari Japan Jadi gue pakai yang paling terbaiknya Di beberapa drone Yaitu SPF-12 dari Lucia Ini kalian bisa beli di market semua ya Item-itemnya Helikopter yaitu Oho-1 Ninja aja Auto Cannon Type 30J Air Defone disini Full Type 93 dari Japan juga Cuman drone doang nih Yang gak ada item Japan-nya Selebihnya full item Japan Apakah worth it? Langsung aja kita cobain di mode online Let's go! Oke seperti biasa disini Kita main di map paling cerah ya Udah ada matahari Gitu kan Langsung kita gaskan aja Pertama open map Ya disini sebenarnya Kalau lu pakai skin Gak kelihatan desain dari ATDX ini ya Menurut gue gak usah pakai skin lah ya Tapi gak apa-apa disini Kita pakai skin VIP Dari Battle Play yang sekarang juga Open map dulu Mana harus dibantai guys Oke musuhnya udah kelihatan ya Tuh Harusnya tadi tuh Gue bawa rim guys Biar Kalau bawa rim kan Kita bisa langsung Hancurin tuh Pesawat-pesawat musuh Cuman disini Kita coba lock aja Geralnya guys Kalau bisa ya Geral dulu sih guys Mari juga nih Kapal induknya Karena kita gak bawa rim guys Oke Oke Mantep bro Oh udah hilang aja Tapi gak apa-apa Sekarang itu Geralnya guys Ngapain lu maju Geral He Bisa-bisa hanya dimajuin Geralnya guys Salah lu Hilang lu yang ada Bomber deh Oke pertama kita keluarin Gini Tekam dulu guys Jangan terlalu maju Karena bomber kita kan bisa jarak-jarak jauh ya Nah itu dia guys Oh gila Oh Hilang langsung loh Nah habis ngosir guys Habis ngosir co Wah modern nih guys Nah mantap bro Pesawat terbunya OP guys Yang ini guys Ini worth it banget Lihat tuh Pedih Cocoy Lepas 1 kill lumayan Gue kehabisan flare sih Kalo rudal gitu guys Karena dia bisa ngelot elele guys Oke kill 2 guys Apakah kita bisa kill banyak Dan siang lagi Gue gak bisa flare sih Gak apa lah Drone kalau bisa pake Karena udah gak penting gitu kan Bawa drone Kita pake ini aja Udah OP guys Jadi gak perlu pake drone Tapi kita coba Pake bomber lagi aja Gue kehabisan flare Aduh asem lah Miskin banget gue guys Khabis ngelflare ini guys Geralnya guys Sumpah Geralnya sabal banget Tapi tepatnya Gak ada yang ngelot dia Jadi Meraja lele Itu damagenya lumayan ya Menurut gue Ini full build japan Oke guys Cuma ya Item-itemnya Lu beli di market lah Atau lu harus beli juga Item VIP battle pass nya Worth it Worth it aja guys Kalo lu ada duit Ya beli aja Bagus-bagus aja kok Nah mantap guys Tinggal satu Baik dulu deh Tinggal Geral ya Harusnya ya Gampang ini mah Tinggal satu ini Full sepam aja Oke kita liat guys Itu full sepam rudal Kita liat berapa damage nya 95.000 Oke banget bro Ini worth it banget guys Build full japan Lihat Bomber lagi Pamp langsung Baru kali ini Lihat bomber Sebagus ini ya Karena dia gede Tapi lincah gitu Nah Easy win lah bro Lihat bro ya Mau 2 juta deh Mcpill 4 Gendong squad kita Oke Kita coba sekali lagi Dan ini kita main Mode Apa namanya Capture point Worthy gak sih gitu kan Ya sebenernya Worthy-worthy aja Tinggal lu aja Yang gimana Makenya gitu ya Nah seperti biasa Open up dulu aja Disini Lawannya disini Ada Geral juga Harusnya sih Gampang lah ya Ngelawan-lawan Tim-tim ginian ya Karena kita udah Kita udah pake Build OP juga Ini belum ada Mau open up Ini yakin nih Keluarin lah Semua lah Bentar Bomber dulu Gak apa-apa Keluarin bomber dulu Gak apa-apa guys Kalau main mode ini Bebas Lo mau ngeluarin apa dulu Bebas Bebas Dikit-dikit aja Oke abis ngeflare guys Eh anti-flare ya Ternyata ya guys Eh rudal ketiganya Anti-flare guys Ternyata Tadi velanya ngeflare loh Aku udah tau Nah Masuk tuh ya Oke lagi kita Habisin aja guys Sebenernya Dikakunya kita Majuin juga ya Kenapa Kalau Kita mati Kita bisa Respon bomber lagi Majuin aja lah ya Kita keluarin Semua deh Tinggal kita Pake Sesawatnya aja Coba kita Fokus lagi ke velanya guys Lepus ke velanya dulu Karena velanya Udah mulai Modat ya Mulai sekarang ya guys Kita harus lock velanya Ayo loh Mau kemana kamu Shanshi Meninggal Nah Itu dia Baik dulu Baik dulu Baik dulu Bomber gue aja Udah Mudah Mudah Hei Gak apa Let's go Ini gak ada capture point nih Capture point aja bang Biar gue yang fokus Nge-lock musuh-musuh Yang Mau capture point Tuh Kapan induk musuh Dari banyak juga Oke ini deh Oke ini deh Boleh sih guys Cepet banget abis flare-nya Nah yang gue suka dari kapal jikaku ini ringan Coy Itu enaknya tuh Oke pake Ini deh S2 Sebenernya kalo main mode ini Pesawat tempurnya gak penting sih Tapi boleh lah Gue jarang sih Paling open up doang Oke ready Kapain duk dulu guys Nah itu aja bro Nice Baik lagi Kita isi peluru Sumpah tim gue gak Ya Allah Dari tadi gak ada capture point guys Eh kalian ngapain aja sih Hah Ya Allah Tim gue gak Maju lah maju Cuma gue Bawa kapal induk ya Sebenernya kalo main mode Apa mode random gini Emang susah bro Diatur Timnya gak bener gitu Gak kandai gitu Taunya pengen maju Nge-kill Capture point gak mau gitu Aduh Sayang banget Gak gage Dari tadi gak ada capture point Mau gak mau gue nih Yang harus maju guys Oke helikopter Aduh helikopter gue udah modern lagi Tinggal petawai ini lagi guys Wah sumpah sakit juga tuh Itu helikopter sakit juga guys Helikopter gratisan itu Akansas Maju aja Karena kita kabisan drone juga Mati juga gak masalah Ini harusnya tabra aja guys Tabra aja tuh kalo kita Setelah aja Menggunakan ini Puta arkansanya Weh gue di belakang lo Weh Gak liat lo Wah gue gak bisa flare lagi Gue numpamu dulu ya Ini di flare Nah Gila guys Mantap Damagennya Sumpah Arkansanya Ini Buta map Padahal dia di belakang gue Eh Di depan gue Lawan burukah Playa asli loh guys Full player loh Gue Tampak Gila Gila interior Gila Yang Lu Mata Sumpah Nggak bener Nggak bener banget Ini kalau nggak capture point Kalah kita Ini harus cepat-cepat capture point Masalahnya gue nggak ada bomber lagi Ya Allah Afk Nggak sih Harusnya nggak AFK Walaupun AFK Harusnya kan Dipilotin sama bot Aduh Macem Wah berat banget Berat banget Petawa gue Petawa gue berat banget Ready 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 Come on Aduh Keburu mati guys Aseem Kapal gue juga nggak bisa Langsung Capture point Soalnya Bukan kapal Khusus capture point Kapal ini Fokusnya ya Ngebantai kapal-kapal yang mau capture point Cuman yang mau gimana Coy Kita aja nggak ada mau capture point Percuma juga gitu Ganti Ganti Ini full japan sih sebenernya udah paling bagus guys buildnya ya GG buildnya nih Ini rendong support lagi gue Nah itu dia bro GG bro Bodoh amat ya Menang kalah bodoh amat Yang penting gue kill banyak Hahaha Kill banyak Demek banyak Itu yang gue pengen ya Mana lagi Mau dibantai Ada lagi Habis ya Gila gak demeknya guys 174.000 guys Pedih Sakit banget gak tuh ya AA musuh Kamekaze moment bro Aduh gak tempat Coy Gak tempat kamekaze kita guys Boleh sini Ini musuhnya udah welcome to lebih semua ya Tinggal Veliki sama Kapal induk Nah gitu dong Baru mau capture point guys Kayaknya dia denger gue Kayaknya ngebacot deh Hahaha Kayaknya Wih youtuber tuh Ngebacot mulu Kabar nape gitu kan Kabar nape Tendal satu guys Gue pengen pake helikopter lah guys Helikopter deh Ini helikopter juga menurut gue bagus ya Bisa ngelock Pesawat Bisa ngelock lele juga Helikopternya bagus Cuman ya Suaranya Jelek banget Meriamnya guys Oke Damagenya lumayan helikopter Menurut gue helikopternya bagus-bagus aja sih ya Helikopternya Oke sih Damagenya juga oke Akurasinya mantap itu Ini drone gak gue pake-pake sama sekali guys Legendary doang guys Gue hanya fokus ke bomber loh malah Nah Yes Akhirnya menang guys 7 kill coy Gila Oke lah itu aja video kali ini Tentang kapal JS Dikaku Full item Japan Menurut gue ini bullnya mantul banget ya Kalian bisa beli aja di market item-item yang gak ada Kayak Jiang Atau Kalau kalian emang ada duit Ya top up battle pass Buat dapati beberapa item disini Seperti OH-1 Ninja P1 F2 Super Kai ATDX Type 93 Sama Jiang Kalau gak salah tuh Premium battle pass juga deh Coba lihat Nah dia kan Jadi Ini sebenarnya pake lengkap Full item battle pass gitu ya Mantap banget Mantap banget pokoknya Kalau dipasang di kapal JS Dikaku Ataupun dipasang di kapal-kapal lain Juga worth it ini ya Untuk itemnya Pasang di Enterprise juga bagus kok Silahkan tulipin apa kalian Tentang build full item Japan Next kita bikin konten apalagi ya Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di next video Bye-bye